Pemirsa ratusan rumah di desa Celering, Jepara terendam banjir akibat tanggul sungai ngasem Jebol. Petugas BPPD mengevakuasi puluhan warga menggunakan perahu karet ke lokasi yang lebih aman. Banjir mulai menggendangi ratusan rumah warga di desa Celering, Jepara pada minggu pagi. Akibat banjir ini lebih dari ratusan jiwa di 4 RT terdampak. Menurut warga, banjir akibat tanggul sungai ngasem Jebol. Warga sibuk mengamankan barang-barang miliknya agar tidak terendam banjir. Dari data BPPD Jepara, banjir merendam pemukiman warga mulai 50 cm hingga 1 meter. Tim BPPD terus melakukan inventarisasi di lokasi bejana banjir untuk mendata warga yang terdampak serta melakukan evakuasi. Terima kasih. Terima kasih. Datang masuk rumah jam 6, jam 6 pagi. Ketinggian berapa senti, Buk? Di dalam rumah. Bikirnya kira setengah meteran. Setengah meter, Buk ya? Ini banjir akibat apa, Buk? Akibat air dari gunung terjun di sini, turun. Itu hujan dras tadi, Buk ya? Jangan dras, ya semalam. Semalam. Ayo, banjirnya dihilang KB, Pak. Dekor dah ucurkan KB, Pak. Dari yang terdampak ini ada kurang lebih 769 jiwa yang terdampak ini, dari RT3 456. Ini akibat apa bandingan? Akibat ini dari ada tiga titik tanggul sungai ngasem yang jukur.